Oh ya, ganti gini mas. Pramukinan Tawang Mangu juga gak mau. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kecewa dengan proyek pembangunan SMA Ntawang Mangu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ia tak mau main-main dengan proyek pembangunan sekolah baru di wilayahnya itu. Oleh karena itu Ganjar marah hingga menendang tembok saat melakukan inspeksi di proyek pembangunan SMA Ntawang Mangu Kabupaten Karanganyar pada minggu 30 Januari 2022 kemarin. Begitu datang, dia langsung melihat beberapa bagian bangunan yang dikerjakan asal-asalan. Ganjar menemukan tembok palsu di bangunan SMA Ntawang Mangu. Ganjar pun mencoba mengetes dengan menendangnya dan ternyata tembok langsung jebol. Bagian yang harusnya tembok bata itu malah dibuat dengan hardboard. Sontak, Ganjar pun gerak. Dia lantas memanggil mandor proyek dan mempertanyakan pekerjaan pembangunan sekolah tersebut. Gubernur meminta pelaksanaan proyek segera memperbaiki. Masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan bagi kontraktor untuk memperbaiki kualitas bangunan itu. Jika tidak diperbaiki, maka Ganjar mengatakan tidak akan menerima hasil pekerjaan. Sebelumnya Ganjar sempat menargetkan SMA Ntawang Mangu akan selesai dibangun pada akhir tahun 2021. Ganjar Prabowo sendiri diketahui berasal dari Tawang Mangu. Tak heran ia berambisi SMA Ntawang Mangu akan jadi salah satu sekolah yang monumental. Sebab sejak kecil di tanah kelahiran itu tak memperbaiki SMA negeri. Pramuknya Ntawang Mangu di Namo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!